Enam pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ganja diamankan oleh rakan-rakan dari unit narkoba Polres Bandung. Para tersangka merupakan pengguna dan juga pengedar jaringan lapas banjir serta rutan ke Bonwaru, Kota Bandung. Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang mengamankan enam pelaku penyalahgunaan narkoba jaringan lapas. Mereka masing-masing RA, BH, AS, AG, AP, dan OK. Mereka ditangkap di beberapa tempat di Jatinangor, Cibesi, dan Cilenyi. Dari keenam tersangka, polisi menyita barang bukti 4 paket sabu siap edar dan 2 paket ganja seberat 20 gram yang juga dimasukkan ke dalam kemasan rokok. Para tersangka mengaku mendapatkan barang haram itu atas komunikasi mereka dengan seseorang yang mengaku napi di lapas banjir dan rutan ke Bonwaru. Modus para pelaku yang digerakkan di dalam lapas ini yakni dengan menyimpan paket narkotika ganja dan sabu di salah satu tempat yang sudah disepakati. Menurut wakil Polres Sumedang, Sigit Rahayudi, perangkapan berawal setelah proses penjebakan pembelian yang dilakukan anggota Reserse Narkoba Polres Sumedang. Enam orang ditangkap dan satu orang masih dalam pengejaran. Sementara itu kepolisian masih mendalami dan memintai keterangan saksi dan pelaku termasuk berkoordinasi dengan pihak Lapas Banjir dan rutan ke Bonwaru. Udah berapa lama ini bisnis narkotika di Lapas? Baru sepuluh kali ngambil. Di? Di mana itu barangnya? Di Kebonwaru. Di Lapas? Oh barangnya di jalan juga ini. Terus di itunya kemana aja dikirimnya? Baru dipakai, baru dipakai aja. Berapa beli? Beli Rp 950.000. Per paket? Satu paket. Seluruh dari Kebonwaru itu gimana ceritanya, Kak? Di sini kita mengamankan atas nama R dan S. Yaitu pertama kita mengamankan R dulu di Jatinangor, di Bersi. Setelah itu kita kembangkan, lalu kita dapat mengamankan juga S. Barang bujir seperti rekan-rekan melihat. Di sini kita mengamankan tiga paket sabu-sabu. Selanjutnya dari Satres Narkoba Polres Sumedang juga, tanggal 16 Agustus 2018 berhasil mengamankan pelaku tindak pidana narkoba, yaitu terkait masalah janja. Di sini kita mengamankan atas nama A dan W. Para tersangka kini mendekam di ruang tahanan Polres Sumedang dengan ancaman pasal 112, 114, dan 127 KUH pidana tentang penyalahgunaan narkoba dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Diki Gundara, Bandung TV